Intro Ketarian, kusang karang Kusang urang dan isi rimbang Melom budaya dan suku besar Karena itu tercinta Ketarian, kusang karang Menjadi panorama dunia Keterah hidup anak manusia Indo, isi aku tercinta Bersama ganjar Indonesia maju Bersama ganjar lanjutkan perbuangan Bersama ganjar Indonesia maju Bersama ganjar lanjutkan perjualan Bersama ganjar Indonesia maju Bersama ganjar lanjutkan perjuangan Bersama ganjar Indonesia maju Bersama ganjar lanjutkan perjuangan Bersama ganjar lanjutkan perjuangan Merdeka Kursi yang dari partai PKS Nasdem dan Partai Demokrat Menurut kalian Siapa yang paling kuat diantara Tiga kandidat ini Menurut gue sih Kayaknya Anies jadi presiden ya Dukung Anies untuk jadi presiden Kalian dukung Anies gak? Silahkan komen Enggak alias ora sudi Aku wong budu Tapi pemikiranku isih waras Kita lihat di 2014 Ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden Bahkan waktu itu disebut dengan koalisi ramping Melawan koalisi gemuk-gemuk Koalisinya Pak Prabowo Tapi pada akhirnya apa? Yang menang siapa? Jadi kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa kemenangan itu bukan dari partai Tapi dari miliar rakyat Jadi jangan bangga Kalau partainya gemuk Ya Ntar takutnya Mengulang lagi yang dulu Ini hampir mirip Kejadian 2014 Ntar khawatirnya Ya khawatirnya khawatirnya ya Karena partainya gemuk Akhirnya kalah Kan bisa malu Jadi yang menentukan itu bukan partainya Yang memilih itu ya rakyat Akhirnya Ganjar ditinggal partai Enggak ngaruh bro Ya Enggak ngaruh bro Mau ditinggal enggaknya Lagian belum ada penetapan dari KPU Formasi itu bisa saja berubah Kalaupun enggak berubah nantinya Setelah ditetapkan sama KPU Siapa-siapa yang akan maju Enggak apa-apa juga sih Buat Pak Ganjar itu enggak masalah Enggak ngaruh bro Partai orang yang menentukan bukan partai kok Kita ambil contoh 2019-2014 2019 saja Mana yang katanya berkoalisi sama partai gajah Tetap kalah kan Hah Elah Kalau Pak Ganjar ini siapa mau ikut sama dia ya ikut Enggak ya sudah enggak dipaksa Enggak ikut juga enggak rugi kok Hah Oke Tapi kami rakyat yang menentukan Ya pasti rakyat hari ini tuh Udah pada cerdas Pasti 2024 yang dipilih itu Pak Ganjar Pranowo Bukan yang lain-lain Merdeka Itu Pak Ganjar Huri Akhirnya Ganjar ditinggal partai Huri Biasa ditinggal Calon pemenang itu biasa ditinggal coy Oh gitu ya 2019 Ada namanya koalisi gajah Kalah Oh iya 2019 Setelah kalah berbondong-bondong Tetap jadi pembantunya Pak Jokowi Dikeroyok panggah menang Setiap pemenang biasa ditinggal lawan Karena lawan itu akan mencari cara Mencari cara untuk tetap kalah Sanor Sanor Huri Huri Akhirnya Ganjar ditinggal partai Siapa orang ini Kok sampai huri-huri gini Jangan rola Walaupun peta gurka Petan petai Akhirnya Ganjar ditinggal partai besar Ya Ganjar ra ono mundure bos Mental Ganjar seperti mental Pak Jokowi Kami BD Perjuangan Mental Baja bos Mental Baja bos Silahkan kalian berkoalisi sebesar-besarnya Dengan partai yang kalian anggap besar itu tadi bos Ingat 2014 2019 Kalian nyungsep kalah Berkoalisi dengan partai-partai besar seperti Pandan Golkar Partai-partai besar itulah yang mengantarkan kalian kejurang Kekalahan bos Kami BD Perjuangan sudah biasa dikepung Tapi kami tidak akan mundur bos Bukan koalisi yang gemuk yang menentukan Kemenangan dalam pilpres Yang menentukan kemenangan dalam pilpres adalah suara rakyat bos 2014 2019 PDI Perjuangan Bapak Jokowi dikepung habis-habisan bos Akan ditenggelamkan oleh kalian Koalisi kalian Tak hasil Jokowi ra ono mundure bos Sama seperti ganjar peranowo mental Jokowi dan mental ganjar Sama Sama-sama Sama-sama Satu rahim dalam berpolitik Lahir Dan dibesarkan oleh BD Perjuangan bos Oke Oke Kalian jangan sok besar bos Di hadapan BD Perjuangan Sebelum partai-partai kemarin sore Seperti kalian lahir BD Perjuangan sudah di gerda terdepan Melawan kesuliman orde baru bos Silahkan kalian Bangga dengan koalisi besar kalian Tapi ingat koalisi besar itu yang mengantarkan kalian ke jurang kekalahan Seperti 2014-2019 bos Kami BD Perjuangan Tanpa berkoalisi pun kami sudah dapat tiket untuk mencalonkan presiden Sesuai undang-undang Kami pemenang pemilu berturut-turut dua kali bos Oke Oke Dan ingat bos Junjungan lo Pasang balai hudi mana-mana pakai foto Pak Jokowi Ingat Pak Jokowi Sampai detik ini Kader BD Perjuangan BD Perjuangan lah Yang sangat mencintai Jokowi Mengantarkan Pak Jokowi Dari daerah sampai nasional Sampai tingkat internasional bos Jadi Pak Jokowi itu BD Perjuangan bos Kalau kalian membenci BD Perjuangan Kenapa junjungan kalian memasang baleho-baleho Menggunakan foto presiden Jokowi Ingat bos Banteng Raunomundure Dukung Anies untuk jadi presiden Kalian dukung Anies gak? Begah Begah Ini abelas Lo sampean baik Ya Lo sampean lo sampean Yo Ranjadok Ranjadok Elektabilitas Anies melonjak tinggi Gara-gara demokrat Orasudi 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 Dan satu lagi Pemerintah Pusat juga takut loh Takut kenapa? Gimana bang? Takut kepada Anies kenapa? Gimana takut Ya mungkin mereka takut kenapa Aku gak tau ya Karena Aku liat itu aja Ketika banyak yang dukung Anies ya Yang dukung dalam hal apa nih Ceritanya Yang aku tau Banyak yang mendukung saat Membersihkan sungai itu loh Aku masih ingat berita itu Sungai Ciliwong Sungai Ciliwong ya Kalau Cina takut ya mungkin karena Waktu Deklarasi itu ada Bendara hitam yang sempat dilepas itu ya Tapi itu juga aku belum dapat Klarifikasi ya Kenapa Bendara itu bisa masuk ke dalam Ruang deklarasi Seharusnya harus ada ya Pemberitahuan Gak sengaja Atau mungkin Pas di laundry Benderanya Keselip Atau apa gitu ya Jujur aja Mungkin itu yang menjadi ketakutan sih Ya kalau bendara itu sih Aku juga takut bang Jujur aku juga takut Takut kalau liat bendara itu Takutnya nanti Kalau bisa masuk di ruang Konferensi Ya apa ya Deklarasi Pendukung itu Apa nanti bisa masuk Di Indonesia juga ya Ya itu yang patut Diwaspadai Tapi jangan sampai ya bang ya Itu mungkin kesalahan Waktu laundry Atau melipat-melipat Terus keterselip Dengan punya tetangga ya Jadi Tapi kalau pemerintah pusat Takut saya rasa Tidak bang Buktinya kan kemarin Ketika Anies Melalai dalam menjalankan tugas Dia kan sempat dihukum bang Cuci apa Memersihkan sungai Ya aku jadi Itulah Rada-rada Bobia gitu Sama yang hitam-hitam Itu kemarin Jadi Aku jadi gugup Ngomongnya Nggak gugup juga sih Sebenarnya Salam NKRI Salam paras Jaga NKRI Dukung Anies untuk jadi presiden Kalian dukung Anies Kak Silahkan komen Tak dukung Anies presiden Presiden tiktok Nah Presiden tiktok Presiden tiktok Ya Ya kita itu Nggak melihat Dari partainya ya Dari sosoknya Gitu loh Terus terang saja Dulu itu saya memilih Pak Jagawi Juga karena sosoknya Terus terang Bukan karena partainya Karena sosoknya Ya Walaupun Mungkin aja Pak Aris Ada Pak Prabowo Yang Diusung dengan Partai-partai Besar Partai Gemuk Gitu ya Ya belum tentu menang juga Karena yang memilih itu Rakyat Bos Yang memilih itu rakyat Ya jadi Apa ya Nggak bisa Dijadikan tolah ukur Kemenangan itu Karena gemuknya partai Waktunya dulu Jokowi Partainya ramping Gitu kan Menang juga Dulu juga didukung oleh Partai-partai kecil-kecil gitu Tapi menang juga Ya memang Sudah takdirnya menang Ya Jadi nggak ada jaminan Partai besar itu Ya didukung partai-partai besar Akhirnya Menang pemilu Nggak juga gitu Dimana kalian berada Selalu sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya